What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Berhasil stay di Divisi A untuk FIBA Asia. Setelah kemarin ini mereka menang dramatis melawan India. Dan itu akan jadi bahasan utama kita hari ini. Dan sebelum itu gue ada special announcement untuk para members gue. Dimana gue kemarin berhasil mengintegrasi. Wah ngomongnya gak salah nih ya. Mengintegrasi YouTube channel gue dengan Discord account gue. Jadi gue bikin server baru yang khusus member. Di mana itu akan otomatis semuanya. Jadi kalau kalian udah jadi member kalian akan otomatis masuk ke situ. Dan juga kalau kalian udah gak jadi member kalian akan kekik dari situ. Jadi pastikan kalian tuh connect YouTube channel kalian dengan Discord account kalian juga. Agar kalian bisa masuk ke room ataupun juga server yang eksklusif hanya untuk member aja. Biar kalian gak ketinggalan Rockbomb. Jadi Rockbomb terakhir itu bocoran nih untuk yang belum jadi member. Itu kemarin kita membahas tentang peraturan baru untuk import IBL next season. And of course katanya, kabarnya ada mantan pemain CLS yang mau ikutan IBL Draft Import. Sorry, IBL Import Draft. Bener gak ya? Gue kebalik gak ya? Pokoknya salah satunya lah. Tapi yang pasti, gak ya kalau kalian gak mau ketinggalan Rockbomb atau juga gosip terbaru dari IBL. Pastikan kalian join my membership program harganya Rp20.000 sebulan. Kalian bisa support, oh sampe ke pukul, sampe ke pukul mikrofonnya. Tapi kalian bisa support channel ini agar channel ini bisa berjalan terus. Dan juga agar gue bisa nanti makin rajin meliputnya ke depannya. So make sure you guys support this channel. Dan ya thank you so much untuk semua para members gue. Dan juga thank you so much untuk para timeout game yang selalu nonton timeout setiap harinya. Ya setelah take ke 46, akhirnya gue bisa nyampe ke titik ini. Seneng banget gue. Comment of the day. Comment of the day datangin dari Bayu Aji yang mengatakan, Donovan tweets about trade, Ricky. Wah kalau timeout game about the trade, Rocky. Thanks for always giving your best to the viewers. Yes, man. Thank you so much untuk Bayu Aji untuk supportnya. Dan juga untuk comment of the day-nya. Man, gue seneng banget sih kalau ada orang yang kayak DM gue. Ataupun juga mention gue tentang kayak, Koroki nih ada trade NBA nih. Ditunggu reaksinya di timeout. Gue seneng banget sih. Gue really appreciate that. Dan gue bener-bener blessed banget sih untuk hal itu. Jadi once again thank you so much untuk semuanya. Dan kalau gitu kita masuk ke Rock and Show. Katie nge-tweet ke Ronnie 2K. Minta penjelasan kenapa dia gak 99 ratingnya. Patunya this was laughable. Ini yang laughable adalah Katie-nya. Kenapa kita masukin ke Rock and Show. Bro, you got swept last season bro. Dia ngarep apa pengen ratingnya 99 si Katie ini. Ada-ada aja sih. Mas Katie kayaknya lagi bosen di rumah. Dan juga lagi mungkin. Aduh, gue gak ngerti sih. Asli gue masih ngamikir kenapa dia layak dapet 99 si ratingnya sih. Katie, Katie. Oh my God. What you want bro? What you want bro? I need some of that I guess. But ya itu adalah Rock and Show. Kalau gitu kita langsung ke materi utama kita. Untuk kelas hari ini jelas. Timnas Putri Indonesia U18 berhasil stay di Divisi AV by Asia. Setelah kemain ini menangkan clutch. Bahwa sebenarnya bener-bener clutch. 48-45 atas India. And of course pahlawan dan juga penyelamatnya adalah Panisa. Kemarin ini dengan her tough buzzer beater 3 points sih. Dan Indonesia pun selesai di posisi ke-7. Men, kemarin itu time out dulu ya. Kalau gak salah dari Coach Andre. Vanisa. Tadi gue abis ngoprol juga sama dia. Dia bilang dia itu gak mungkin catch and shoot kemarin. Jadi Vanisa kemarin itu dua kali dribble dulu. Lalu dia pinter banget sih menurut gue dua kali dribble itu. Dia meloloskan dirinya dia dari defender ngikutin dia. Of course abis itu dia ada momentum dan juga ada power untuk nembak 3 points. Walaupun dijaga dua orang sih. Wow that was really tough sih menurut gue sih. Jadi sisa tiga detik pinter banget menurut gue. Dia juga udah tau dia aware of the shot clock as well. And the game clock. Jadi man. Bener-bener gue bangga banget sih ngeliat Vanisa bisa melakukan itu. Dan menurut gue itu membuat dia legit that she is gonna be a future star untuk basket Indonesia nantinya. Gue bakal main abis komplain nih tentang level kompetisi di SMA Indonesia. Lalu juga menurut gue kayak masih kurang proper untuk kompetisi SMA. Dan gue mau uji Vanisa main kok. Dia bisa main di NCAA dan untungnya gak nge-jinks guys. Untung banget sih gak nge-jinks. Gue udah takut banget sih kok gue main akan nge-jinks sih. Tapi ya man gue bangga banget sama Vanisa. Karena gue udah ngikutin dia dari umur 13 tahun. Dan sejak gue nonton game dia di bulungan. Dimana dia kong hal-hal 8 kali 3 point sama Victoria. Itu gue bener-bener tau kok she's gonna be built for a moment like this. And yeah bener-bener she came through last night. Dan dia 14 point di game kemarin ini. Dan semoga dengan performancenya dia di V by Asia ini. Semoga ada sekolah yang lirik sih di luar negeri sih. Gue berharap banget dia akan pergi ke luar negeri. Ataupun juga main di NCAA nantinya sih. Jadi amin. Dan selain Vanisa of course. Ada temennya yang namanya Kartika Hatta Mahanani. Who hit a big 3 point shot juga menurut gue di kuartal 4 kemarin. Dia sesuai dengan 12 point. Gue tadi nonton di kuartal keempat aja gamenya. Man gila sih. Mereka sempet slow start banget di kuartal keempat sih. Mereka sempet down 3 point. Lalu juga mereka scoreless hampir 5 menit. Tapi untungnya Coach Andre time out kemarin ini. Untuk menenangkan squadnya dia. Dan setelah time out itu akhirnya Angel hit a jump shot. Angel is a beast man. She was a beast last night. Dimana dia juga 13 ribuan. Angel ini juga hal-hal talent. Yang menurut gue akan dipakai untuk timnas senior nantinya sih. And then of course seperti gue bilang tadi Kartika hit a big 3 point shot. But my home girl though. My home girl Amy hit a running bank shot. It was tough too though. Jadi setelah Amy kemarin ini bank shot itu bener set up. Untuk Vanessa hit that game winning 3 point shot. But credit though. Untuk Coach Andre menurut gue dia drew a nice play. A perfect play kemarin ini. Dan dia udah tau lah harus ke tangannya siapa lah bolanya lah ya. Gue suka banget Coach Andre itu meng-create a lot of confusion. Menurut gue dengan screen-screennya dia kemarin ini. Tapi menurut gue yang bikin berhasil playnya. Atau pun juga kuncinya kemarin ini adalah screen dari Erlita. Itu menurut gue kuncinya sih kemarin ini. Dan Vanessa udah tau sih dia tadi bilang juga sama gue bahwa ya korok gak bisa sih kalau langsung catch and shoot sih. Gue udah tau gue harus dribble dulu 2 kali. Dia bilang baru bisa nembak. Jadi man that was just an amazing place menurut gue dari tim Nas Putri. So once again gratulasi untuk tim Nas Putri FIBA U18. Kita yang berhasil untuk stay di level A ataupun di divisi A di FIBA Asia. Of course ini luar biasa banget. Menunjukkan juga karakter para pemain sih. Setelah mereka kemarin ini kalahnya cukup jauh dari China, dari Japan, dari Chinese Taipei. Tapi mentalnya mereka gak down. Mereka keep their head up today. Dan mereka bisa keluar sebagainya. Dan ini gila loh. Ketinggalan 3 point. Dan kalau halnya sempat ketinggalan maybe 5 kali. Gue lupa sih 3 point. Tapi kalau kuater keempat menurut gue ini bener-bener menunjukkan mentalnya para pemain putri kita aja sih. Jadi tapi walaupun menang kali ini menurut gue jangan sampai lupa sih dengan hasil-hasil yang kemarin. Agar ini nanti ke depannya kita bisa mempersiapkan diri lebih matang dan juga lebih serius lagi. And of course seperti gue bilang pemain-pemain SMA putra dan putri kita itu layak banget sih untuk lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan sama federasi kita. Sama penguasa petinggi-petinggi basket juga. Karena kalau mereka menang seperti ini kan yang bangga juga satu negara ya. Satu negara yang bangga kita semua promosiin kita semua ngomongin kita semua kayak bener-bener kasih selamat juga ke semua. Jadi I really hope ke depannya akan ada perubahan sih untuk kompetisi di SMA sih. Tapi once again congratulations to tim dinas putri kita. Semoga kita akan makin banyak nanti kemenangan-kemenangan lagi di level internasional. Oke membahas basket putri. Tiga hari lalu sedih sih akhirnya resmi juga nih. Subard pensiun. Setelah ini Seattle Storm gagal melaju ke final. Mereka kalah di game kelima ya kalau nggak salah. Sama Las Vegas Aces dengan skor 97-92. Brianna Stewart pahal udah 42 poin loh. Tapi Storm ternyata masih belum cukup untuk menang. Terakhir kena sama Chelsea Gray ya. Back-to-back clutch shots dan depannya jagoan gue. Gaby Williams. Dua-duanya. Chelsea Gray gila sih. 31 poin 10 asis. Dia merupakan pemain pertama di WNBA. Dalam sejarah WNBA playoff. Yang bisa mencetak 30 plus poin dan juga 10 plus asis. MVP Asia Wilson juga main double-double dengan 23 poin dan 13 rebounds. But man sedih banget sih. Gila gue merinding loh pas liat Subard dikasih tepuk tangan. Diteriakin thank you Sue. But what a career though for Sue Bird. Main 21 season di WNBA. Empat kali juara WNBA. Lima kali gold medal di Olympics. 13 kali jadi WNBA all-star. Dan dia juga adalah the all-time WNBA assist leader. So luar biasa banget sih karirnya dia. Dan gue tadi berharap banget dia bisa masuk ke final dan jadi juara. Itu kayak akan keren banget kan untuk menutup karirnya dia. Tapi belum kesampean guys. Tapi yang pasti man she is the goat though. She is the goat for me. Akan aneh banget sih untuk melihat Seattle Storm gak ada Subard lagi next season. Dan Stewie harus dienok sendiri sih next seasonnya. But once again thank you Sue for an amazing career. Dan gue bener sangat terinspirasi banget sih sama Subard sih. Luar biasa banget lah. Dan gue hokinya udah selfie. Udah selfie hokinya sama dia sih. Itu untung banget sih gue bisa selfie sih. Tapi ya berita NBA masih sepi banget sih sekarang ini guys. Mereka hatiin cuma ada berita. Kalau tahun 2023-2024 nanti akan ada in-season tournament. Yang banyak yang protes kayaknya. Mark Cuban kayaknya gak happy sama itu. Dan mekanismenya juga masih belum jelas. Jadi itu kapan-kapan aja kita bahasnya. But ya kemarinnya ada berita tentang Brownie. Yang visited Ohio State Buck Eyes. He looks good though with those jerseys. Looks so fire. Dan apalagi kita tau bapaknya juga dari Ohio. Orang-orang berharap banget sih. Orang-orang Ohio berharap banget Brownie akan stay disana. Karena of course nanti pas dia main di NCAA. Dia pasti akan jadi pemain yang paling diliput sama media. Pasti semua media akan ngikutin dia terus. Tapi so far Brownie belum coming to Ohio State. Tapi katanya Oregon yang akan jadi frontrunner. Dia akan main satu season lagi. Of course di Shredder Canyon. Dia akan menjadi senior nantinya. Gue penasaran banget sih dia senior yang akan sejago apa. Dia selama summer ini sih gilasnya mendominasi AU. Hal yang kita lihat dia semua lah. Nge-block, ngedunk semuanya. 3 point. Jadi gue expect a very big season nantinya dari Brownie James sih. Untuk senior year. Tapi gue feeling. Feeling gue. Dia akan stay di LA sih. Gue rasa dia akan kalau gak ke UCLA, ke USC. Tapi gue bisa ke UCLA asik sih. Amari, I don't think Amari Bailey. Kita tau Amari Bailey akan jadi freshman next season di UCLA. But I don't think he's gonna be a one and done sih. I don't think he's gonna be a one and done. Jadi semoga sophomore year. Amari bisa main sama freshman year, Brownie. Uh, that's gonna be lit sih. Kita akan balik lagi ke tahunnya Sierra Canyon sih. Itu akan asik sih. Jadi gue harapkan itu akan terjadi. Dan ngomongin NCAA Lusai. Ini gue akan terbang ke Phoenix. untuk meliput our guy di Grand Canyon University. Yaitu Derek Michael. Gue excited banget sih. Untuk dateng ke sana dan juga meliput. Gue penasaran perkembangannya dia di sana gimana. Dan gue akan sampai sana hari minggu pagi sih. Tapi mungkin gue pengen coba janjian untuk interview. Minggu siangnya belum dibalas sama Derek. Semoga aja besok akan dibalas. Tapi gue penasaran aja bagaimana rutinitasnya dia. Dan juga kira-kira kesulitan apa. Ada apa yang harus dilakukan selama di GCU. Jadi doain aja guys. Agar semoga liputannya nanti untuk Derek Michael. Lancar-lancar semuanya. Gue juga, gue harap kalian bisa dapet konten yang bagus sih. Gue harapkan aja. Nanti kontennya gue akan bagi dua seperti biasa. Yang full versionnya untuk members only. Sedangkan yang short versionnya nanti gue akan bagi ke public. Tapi doain aja sih. Orang GCU sangat membantu sekali. Dan juga baik banget. Mereka sangat welcoming banget untuk gue. Mereka bilang kapan aja boleh dateng. Jadi semoga latihannya pas lagi bagus sih. Jadi gue bisa dapet footage-footage yang oke nanti ini. Jadi ditunggu aja. Mungkin hari Selasa. Ataupun juga hari Rabu Jakarta. Nanti gue akan rilis untuk videonya. Tentang Derek Michael di GCU. Dan ya gue belum dapet nih hype-nya Eurobasket. Jujur aja gue yakin kemarin ada beberapa orang yang minta gue untuk bahas Eurobasket. Tapi gue kayaknya masih kurang seru ya. Walaupun gue tau main Luka 47 poin lawan Perancis. Which is really really crazy sih. Luka went nuts in the game. Tapi kayaknya gue nunggu semifinal dulu deh. Ntar kalau ada semifinal baru gue bahas mungkin untuk Eurobasket-nya. Prancis bisa ketemu dengan Serbia sih. Prancis ketemu Serbia di semifinal tuh kayaknya akan bisa seru sih nanti. Jadi ditunggu aja. Untuk bahasan Eurobasket-nya. Tapi once again. Itu untuk timeout-nya. Untuk kelas timeout-nya hari ini. Thank you so much guys for joining my class. Hopefully everybody gonna have a great weekend di Indonesia nantinya. Yeah. Once again. Thank you so much. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. I will see you guys next time.